Berbagai upaya untuk menanggulangi banjir yang sulit suruh di Kabupaten Pekalenghan. Di tahun 2022 nanti, Pemka Pekalenghan berencana akan membuat polder dan tiga pintu air tambahan. Bupati terpilih Fadio A. Rafiq didampingi pejabat atau PJ Segda Bambang Irianto dan jajaran Pemka Pekalenghan meninjau tanggul sungai Merican yang dijebol saat banjir. Tanggul sungai ini merupakan penahan rob yang dijebol agar aliran air banjir kembali ke laut. Bupati terpilih Fadio A. Rafiq menyampaikan pada tahun 2022 mendatang direncanakan akan dibuat sistem polder di Mulyorejo, Kecamatan Tirto untuk menangani banjir. Rencananya ada 40 hektare tanah warga yang akan dibebaskan untuk membuat polder ini. Pemka Pekalenghan juga akan membuat tiga pintu air di sekitar tanggul sungai penahan rob yang akan dibuka tutup saat banjir terjadi. Pemka Pekalenghan pintu krep dan tambahan rumah kumpah. Kemudian seperti yang tadi sampaikan oleh Ibu Fadiyah selaku Bupati terpilih, di tahun 2022 juga akan mengejarkan sistem korder di daerah aliran Teto, yaitu di Mulyur. Fadiyah juga berpesan kepada masyarakat korban banjir agar bersabar karena pemerintah sedang mencarikan jalan keluar supaya tahun depan tidak terjadi banjir lagi. Banjir yang mengandangi Kabupaten Pekalangan berlangsung selama 3 pekan lebih karena cuaca ekstrim yang melanda pantura.